Halo Halo teman-teman Zaflan Channel nah kali ini kita mau ngoprek kompor Rinai yang apinya udah kayak gini nih ini udah sepertinya kotor di bagian nyalur gasnya yang sebelah juga sama jadi dia ada yang tersumbat ini mau kita bongkar mau kita bersihkan Apakah berhasil tonton sampai akhir ya oke teman-teman pertama kita buka dulu semua baut-baut yang ada di pengunci langsungnya ini kita buka sambil dibersihin juga karena banyak remah-remah sepas kita bisa pembakaran dipakai masak aktif kompornya soalnya baru kita buka mesin kompornya ini orang-orang ingat ini mesin ya padahal cuman gini doang ke bagian bawah sama depannya dulu biar bisa kita cobot-copot kita buka nah ini yang mau kita bersihin bagian ini ya teman-teman kita buka bautnya satu persatu untuk dibersihin part-part yang suka ada tersumbatnya di situ nah di bagian ini juga sering tersumbat nih kita bisa bersihin pakai tisu dulu terus pakai jarum gitu susuk-susuk nah diambil kotoran yang menyebatnya setelah bersihin tisu sama jarum bisa juga kita tembak-tembak teman-teman pakai cairan cleaner merek aku aja bebas lah cleaner injektor juga bisa pokoknya cleaner lah kita lakukan hal yang sama di part bagian yang satu lagi kita buka dulu terus mesinnya kita bersihkan biasanya sih gara-gara ada yang menyebat di saluran-saluran itu jadinya banyak masalahnya di situ teman-teman tersumbat itu dia masalah utamanya kita bongkar nah buat kalian teman-teman pemula bongkarnya mesti dicek ya kaputnya pas masalah pasang kita semua semprot lagi setelah beres baru kita pasang ulang nanti nah bagian ini juga nih yang paling penting nih juga banyak yang disumbat di sini jadi gasnya nggak keluar dengan teman-teman sempurna kita rakit lagi baru kita pasang nah pas masang ini perlu diperhatikan nih kalau untuk pemula biasanya masangnya itu salah dia bisa bongkar nggak bisa pasang nah kita pasang harus sesuai dengan sebelum kita bongkar tadi nah bagian ini harus jadi puter ya teman-teman soalnya kalau ada yang salah nggak pas itu dia nggak bisa muter jadinya kompornya mesinnya malah rusak kesannya padahal kita salah pasang doang kita ulangi nih caranya gini nih jadi untuk yang bagian adalah lubangnya itu pengaitnya harus harus lurus ya jadi bisa diputer dia nanti nah masang harus lurus seperti itu teman-teman tuh jadi dia bisa diputer kalau nggak pas nanti jadi dia jadi keras nggak bisa diputer malah kesannya malah jadi rusak padahal kita salah pasang doang nah ini cara pasangnya saya ulangi lagi kita pasang dulu nih bagian tuasnya tadi kan udah-udah sejajar tuh nah pasang lagi sejajar jadi dia pas nggak ada rongga nah tuh rapet kan kebanyakan yang salah pasang di sini dia nggak pas jadi ada rongga nih rapet udah nah bagian ini juga banyak yang kebalik nih untuk bagian ada tuasnya itu ngadepnya ke atas ya temen-temen nah benjolannya ke atas dia baru pasang lagi pernya dan kita pasang penguncinya kalau banyak yang rata-rata pemula tuh pas pasang malah jadi salah nggak bisa diputer malah mesin ini tuasnya oke udah selesai udah bener semua baru kita akan dicangin ini udah kita bersihin semua kita cek dulu sebelum kita pasang nah ini bisa diputerkan sempurna baru kita pasang deh kita pasang satu satu kembali seperti semula ke kompornya kita pasang ke pipa selang bawah lancengin baru kita kaitkan ke kompornya tuas depan kita lancengin botnya semua kita pasang untuk tuasnya selesai baru kita pasang selongsongnya lagi pasang lagi pengunci selongsongnya oke teman-teman ini udah kita rakit lagi ya kita pasang dari kita bersihin cuma masih basah nih kita cuci kita mau coba ini hasilnya nah udah kembali normal lagi nggak ada bab 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 lagi nah inilah dia silahkan mencoba yang kanan udah nyala normal dia nggak blub 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 nah masih ini akhirnya kita ganti aja deh burnernya sama selongsongnya mau kita ganti oke kita mau ganti ininya aja nih udah kita buka kita angkat burnernya sama tungkunya tinggal kita buka bautnya 2 untuk ganti selongsongnya ini udah beli selongsong baru cari yang yang tipenya sesuai dengan kompor kalian masing-masing ya burnernya juga ini harganya sepaket itu cuma Rp40.000 karena yang KW tinggal kita pasang burnernya eh selongsongnya dulu oke udah pasang semua waktunya kita coba bismillahirrahmanirrahim mantap langsung berhasil dia nggak blub 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 lagi dan apinya juga keluarnya bagus ya kita ganti ini selongsong sama warnernya 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 udah kayak gini kondisinya udah nggak layak banget kita ganti yang baru modal Rp38.000 atau Rp40.000 nih yang KW ya berhasil kan semuanya terus juga kita belikan tungku yang baru soalnya tungku yang lama juga udah kayak begini kita belikan tungku yang baru kita pasang sip sip tampilannya udah jadi seperti kompor baru lagi tinggal nanti kita lakuin hal yang sama disitu tapi ini nggak diganti burner sama selongsongnya karena masih bisa dipakai nanti kalau rusak baru kita ganti jadi kayak baru lagi modalnya nggak sampai Rp50.000 silahkan mencoba di rumah jangan lupa like komen dan subscribe bye bye assalamualaikum kita matikan alus banget assalamualaikum selamat menikmati